Tiga hari lagi, instruksi Menteri Dalam Negeri akan keluar yang mengatur kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh daerah se-Indonesia. Dari perhitungan indikator sementara yang ada di Kabupaten Tabalong, Jubir Satgas COVID-19 Dr. Taufiku Rahman Hamdi yakin Tabalong memiliki peluang untuk turun level. Kabupaten Tabalong memiliki peluang besar untuk turun level PPKM. Dari saat ini dua menjadi satu. Pasalnya dari empat indikator yang menjadi penilaian Kementerian Kesehatan. Tabalong saat ini tergolong dalam daerah resiko rendah sebaran COVID-19. Baik dari segi terkonfirmasi positif, tidak adanya kematian akibat COVID, rendahnya pasien COVID yang dirawat di rumah sakit, serta mulai tingginya upaya vaksinasi. Jurubicara Satgas COVID-19 Tabalong, Dr. Taufiku Rahman Hamdi menuturkan. Kabupaten Tabalong diperkirakan dapat turun level. Dari PPKM level 2 menjadi PPKM level 1. Ya insya Allah kalau dari data indikator ya sebetulnya kita bisa mencapai level 1 sepertinya sudah dicapai oleh balangan. Ya mudah-mudahan perkembangan kasus tidak ada kematian ya, maupun jumlah testing kita sudah mencukupi sesuai target yang disarakan. Jadi kalau secara data di lapangan sudah bisa, tapi tinggal yang menentukan asistennya adalah dari Komender Kesehatan yang akan dituangkan dalam Inmen Dagri selanjutnya. Taufik berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam menekan angka sebaran COVID-19 khususnya di Tabalong. Meski di PPKM level 2 ini sejumlah kelonggaran telah diberikan, dirinya meminta masyarakat terus konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.